Baik teman-teman sahabat surpay assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Jumpa lagi tepangde di kanal surpay dan pemetaan Untuk kali ini teman-teman kita masih akan melanjutkan tutorial belajar Autodesk Sipil 3D 2021 Bagian ketiga cara impor koordinat data ukur Oke teman-teman kita langsung saja Saya anggap teman-teman juga sudah membuka Autodesk Sipil 3D 2021 Di sini ya untuk Sipil 3D 2021 matrik Untuk import point atau import koordinat data ukur Di sini kita masih menggunakan toolspace Kalau sebelumnya di settingan awal kita memilih setting Maka untuk import point di sini kita menggunakan prospektor Kemudian langkah berikutnya kita pilih point di bawah drawing 1 Kemudian kita klik kanan lalu kita pilih grid Kita geser ke bawah Nah setelah jendela grid point ini terbuka Kita pilih di sebelah kanan ya Ada simbol import point kita klik di sini Nah kemudian berikutnya di sini untuk select file Kita pilih simbol warna hijau di sini Tanda plus ya sebelah kanan Kita klik di sini Kemudian kita pilih file yang kita simpan Atau file yang akan kita import Kita sesuaikan di sini untuk file optical Saya menggunakan file csv Nah ini adalah file yang akan kita import Kemudian kita pilih open Lalu langkah berikutnya untuk format Kita bisa sesuaikan dengan data yang kita punya Kita cari di sini Misalnya saya menggunakan ini PN EZD Di sini ada point Kemudian N yang ini northing Kemudian E nya isting Lalu di sini ada elepasi Kemudian deskripsi Kita bisa lihat di data mentah Nah di sini Ini adalah format yang saya import Di sini ada kolom 1 Ini adalah point Kemudian ini adalah northing Atau Y ya Kemudian di kolom berikutnya Di sini ada isting Atau nilai X Kemudian di kolom D Ada nilai elepasi Berikutnya di kolom E Ini ada deskripsi Atau keterangan Kita kembali ke autodesk Nah di sini untuk format ini Apabila sudah sesuai Kita centang untuk add point To point group Kita centang di sini Untuk membuat point group Nah kemudian langkah berikutnya Kita beri nama untuk point group Kita bisa pilih di sini Di simbol di sebelah kanan Kita klik di sini Kemudian kita beri nama di sini Misalnya Saya beri nama di sini Point topography Kemudian kita pilih ok Kemudian berikutnya kita pilih ok lagi Kita tutup untuk jendela Create point Kemudian di sini kita ketikan Z Di common line Kemudian enter Lalu kita pilih Ketikan lagi di sini E Untuk zoom extend Kemudian enter Nah inilah penyebaran titik-titik Yang sudah kita import Lalu berikutnya Untuk melihat point group Di sini sudah ada point group Kita bisa klik di sini Di tanda plus Nah di sini untuk Point group tadi Kita buat point topography Nah oke teman-teman Demikian untuk tutorial kali ini Belajar AutoDcibil 3D 2021 Bagian ketiga Cara import koordinat data ukur Sampai jumpa di tutorial berikutnya Jangan lupa like Siapa di patut pun komentarnya ya Terima kasih sudah menjadi bagian dari channel ini Salam Surpay